Perhatikan berikut ini saya akan memberagakan sebuah trik flash sederhana, yaitu menggunakan Behaviors. Sejauh ini dalam memberikan action kita sering menggunakan Panel Action. Padahal sebenarnya ada cara lain untuk memberikan action pada flash, yaitu menggunakan Behaviors. Oke, perhatikan, disini saya sudah memiliki, saya sudah membuat objek yang akan saya jadikan button. Saya klik kanan, convert to symbol, pilih hanya button, oke. Kemudian yang ini saya hapus saja, saya copy turun ke bawah. Saya klik ganda untuk edit symbol button ini, saya tekan F6. Pada over akan saya buat warnanya berubah, menjadi biru muda misal. Oke, kembali ke scene 1. Kemudian di atasnya akan saya beri text. Ke frame 2. Warnanya hitam. Ke frame 3. Oke. Ini akan saya perpanjang sampai frame 3, saya tekan F5. Kemudian saya tambahkan layer. Saya tambahkan layer. Saya tekan F7. Kemudian pada frame 1 ini, akan saya berikan action stop. Saya tidak akan menggunakan panel action, melainkan menggunakan Behaviors. Untuk itu, aktifkan dulu panel Behaviors dengan menekan window, kemudian Behaviors, atau tekan keyboard shift F3. Kemudian di sini, saya tambahkan Behaviors. Movie clip. Go to and stop frame label. 1. Oke. Kemudian pada frame 2, akan saya beri text. Ini frame 2. Saya perbesar. Oke. Dan saya copy. Bisa paste in place di sini. Ini frame 3. Oke. Text di frame 2 akan saya konversi menjadi movie clip. Saya tekan F8. Movie clip. Oke. Kemudian saya klikkan down to edit simbol movie clip ini. Text ini akan saya beri animasi. Blink, ya. Berkelip. Saya tekan F6. Saya tekan F5. Kemudian ini saya ubah warnanya menjadi putih. Oke. Kembali ke scene. Kemudian pada frame 3. juga saya akan konversi menjadi movie clip. Saya tekan F8. Movie clip. Oke. Saya klik ganda untuk edit simbol movie clip ini. Saya perpanjang sampai frame 3. Saya tekan F5. Saya tambahkan layer. Kemudian saya tekan F7 untuk insert blank keyframe. Oke. Kemudian di bawahnya akan saya beri tombol untuk menjalankan musik. Musik. Play. Play. Ya. saya copy saja stop ok play akan saya konversi menjadi button saya tekan F8, pilih hanya button ok, kemudian stop juga demikian, saya tekan F8, button ok kemudian di frame 1, akan saya beri behaviors stop ok kemudian pada play akan saya beri behaviors sound load sound from library saya akan memanggil file yang telah diimpor di library, namun file-nya belum saya import nanti akan saya import belakangan ok kemudian language ID-nya atau identifier-nya nanti akan saya beri nama musik kemudian instance sound-nya juga saya beri nama musik ok selanjutnya saya akan insert atau saya akan import file musik import to library ini saja open ok ok aktifkan panel library tekan F11 nightfall ini musiknya saya klik kanan linkage export for action script ok pada identifier ganti dari musik kemudian pada stop beri behavior sound stop sound identifier-nya atau ID language-nya musik musik ok kembali ke scene kemudian button ke frame ini belum saya beri behavior bukan saya berikan behavior-nya jadi saya add behavior movie clip go to and stop frame label 2 kemudian ini add behavior movie clip go to and stop add frame or label 3 ok ctrl test movie kalau saya klik saya klik frame 2 akan menuju frame 2 ok kalau saya klik ke frame 3 akan menuju frame 3 yang isinya movie clip dimana saya beri tombol untuk menjalankan dan menghentikan musik ok masih ada kekurangan script pada play saya mengindahkan kalau di klik play play ini akan berubah menjadi stop maka pada simbol 3 ini play saya tambahin action movie clip go to and stop simbol 3 ok frame 2 ok kemudian pada stop saya tambahin behavior 1 ok ctrl enter stop play stop ok demikian sebuah trick sederhana menggunakan behavior sebagai pengganti menggunakan panel action akan tetapi tentunya untuk action-action yang complicated atau kompleks tetap harus masuk ke panel action ok coba kita cek pada button ke frame 2 ini pada panel action tampilannya seperti apa window action ok inilah action script yang tadi saya buat dengan menggunakan behaviors behaviors kemudian pada play kita cek inilah action script play music yang saya buat melalui behaviors ok demikian selamat mencoba dan semoga tutorial ini bermanfaat sampai jumpa lagi pada trick flash atau tutorial flash selanjutnya selamat kemudian selamat